Shalom Jemaat Salafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We Are Salafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Rabu Dengan judul Upaya Keras dan Perjuangan Para Pemelihara Hukum Tentunya banyak tokoh Alkitab Yang menjadi pejuang Untuk memelihara Hukum Allah Mengapa mereka disebut sebagai pejuang? Karena di dalam memelihara Hukum Allah Mereka menghadapi banyak tantangan Hinaan Bahkan penganiayaan Tetapi mereka tidak pernah mundur Ada Musa Yosua Kaleb Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain Yang menjadi pejuang Di dalam memelihara Hukum Allah Kita lihat di dalam 2 Tawarik Fasal 31 Ayat 20 dan 21 Demikianlah perbuatan Hizkiyah di seluruh Yehuda Ia melakukan apa yang baik Apa yang jujur Dan apa yang benar Di hadapan Tuhan Alanya Dalam setiap usaha yang dimulainya Untuk pelayanannya terhadap rumah Allah Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah Ia mencari Allahnya Semuanya dilakukannya dengan Segenap hati Sehingga segala usahanya Berhasil Surat-suratku Di dalam dunia pendidikan Kepatuhan merupakan salah satu elemen yang penting Di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel Allah menegaskan hal tentang kepatuhan Jika mereka mematuhi hukum Allah Maka kehidupan mereka akan terberkati Namun jika mereka melanggar Kemalangan akan menimpa kehidupan mereka Ingat Definisi kemakmuran Bagi dunia Berbeda Di mata Tuhan Standar kemakmuran dunia Berbeda Dengan standar kemakmuran Tuhan Allah Jika standar kemakmuran dunia Adalah jabatan yang tinggi Kemewahan Berlimpah atas uang dan harta benda Maka standar kemakmuran Allah Dapat kita lihat Di dalam Ibrani Fasal 11 Ayat ke-16 Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik Yaitu satu tanah air surgawi Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka Karena dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka Surah-surahku yang terkasih Kita bisa lihat melalui ayat ini Iman dan percaya yang sepenuhnya kepada Allah Serta memiliki kehidupan kekal yang telah Allah janjikan Itu merupakan tanda kemakmuran kita Sebagai umat Allah Pejuang-pejuang yang memelihara hukum Allah dengan setia Tetap bertekun dalam doa Rajin belajar firman Tuhan Because we are solafide Tuhan Yesus memberkati